Intro Shalom selamat malam bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Semaat mesbah doa dimanapun berada pada malam hari ini Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita Kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan Kita mau menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini Biar hadiratnya boleh melingkupi setiap kita dimanapun berada Mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat malam hari yang indah ini Tuhan Sehingga Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh datang menyembah engkau Terima kasih Tuhan buat kasihmu, buat penyertaanmu Buat anugerahmu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami Atau bahkan mungkin yang saat ini ada di dalam kondisi tidak baik sekalipun Kami tetap datang, kami tetap menyembah Tuhan kami yang hidup Sebab kami percaya saat kami datang Kami menyembah engkau ada kekuatan yang baru Ada sukacita yang baru Tuhan Ada pemulihan, ada kesembuhan Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan yang terus berjalan menuntun langkah-langkah kami Bahkan pertolonganmu tidak pernah terlambat Terima kasih, terima kasih Mari sama-sama datang sembah dia Mari buka hatimu, naikkan pujian penyembahanmu Naikkan ucapan syukurmu Terima kasih, terima kasih Tuhan Terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan Terima kasih, buat penyertaanmu di dalam hidup kami Sepanjang hidup kami Tuhan Terima kasih Oh Tuhan, kami bersyukur Oh Tuhan, kami bersyukur Kepadamu, Yesus Engkau yang memegang hidup kami Terima kasih Terima kasih Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat Dia akan selalu tepat pada waktunya Terima kasih Haleluya Oh Yesus Mari sama-sama naikkan pujian Dan selalu menolongku Selalu menjagaku Menjagaku Sehelai di rambutku Tak akan terjagaku Tak akan terjatuh Terjatuh Tanpa se-izinmu Tuhan selalu menolongku Dia selalu menjaga kita Terima kasih Tuhan Amen Dia mengenyamkanku Dia mengenyamkanku Dia memelihara kita Dan meliharaku Seumur hidupku Tuhan selalu menolongku Dengan iman kita Terima kasih Tuhan buat pertolonganmu Selalu menjagaku Selain di rambutku Selain di rambutku Tak akan terjatuh Tak akan terjatuh Tanpa seizinmu Tuhan selalu menolongku Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Selalu menjagaku Dia mengenyamkanku Dia mengenyamkanku Dan memelihara Dan meliharaku Seumur hidupku Tuhan selain di rambutku Tuhan selalu menolongku Selain di rambutku Tak akan terjatuh tanpa seizimu Tuhan selalu menolongku Selalu menjaga ku Dia mengenyangkanku Dan peliharaku seluruh hidupku Tuhan terima kasih Kau selalu ada untuk kami Tuhan Kau Tuhan yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami Kau selalu menjaga hidup kami Terima kasih Terima kasih ya Tuhan Pemeliharaanmu sempurna Atas setiap kami Tuhan Pertolonganmu ya Tuhan Terima kasih Tuhan selalu menolongku Selalu menjaga ku Selalu menjaga ku Selalu menjaga ku Dia mengenyangkanku Dia mengenyangkanku Dan peliharaku Seumur hidupku Seumur hidupku Tuhan selalu menolongku Tuhan selalu menolongku Tuhan selalu menolongku Selalu menjaga ku Selalu menjaga ku Selalu menjaga ku Dia mengenyangkanku Dia mengenyangkanku Dan peliharaku Dan peliharaku Seumur hidupku Tuhan selalu menolongku Terima kasih ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Kami percaya Hanya kepadamu ya Tuhan Pengharapan kami hanya di dalam engkau Sumber kekuatan kami Sumber kekuatan kami hanya di dalam engkau Yesus Sebab aku percaya Bukan karena melihat Mari lebih lagi dengan segenap hati kita Namun karena firmanmu Yang selalu digenapi Yang selalu digenapi Di hidupku Kupercaya Bukan karena melihat Bukan karena melihat Namun karena firmanmu Tidak ada Mari lebih lagi Sebab aku percaya Tidak ada Penuh kepadamu ya Tuhan Bukan karena melihat Sebab aku percaya Bukan karena melihat Bukan karena melihat Yesus Kami percaya Kami percaya Kami percaya Hanya kepadamu Yesus Setiap janjimu Akan dikenapi Buat kami Yang berharap Yang berharap Yang bersandar Yang berharap Yang bersandar padamu Yesus Kau sumber Kau sumber Kau sumber Kau sumber Kau sumber Kau sumber Pohon kami Umi Tuhan, kami percaya-Nya kepadamu Yesus, Yesus, terima kasih ya Tuhan Terima kasih Tuhan, sebab aku percaya Bukan karena melihat, namun karena firmanmu Yang selalu digenapi, Yesus, amin, amin, amin Dengan iman, kami percaya Bukan karena melihat, namun karena firmanmu Tiada pernah berubah, sebab aku percaya Sebab aku percaya Bukan karena melihat, namun karena firmanmu Yang selalu digenapi, di hidupku Kami percaya, bukan karena melihat, namun karena firmanmu Tiada pernah berubah, tiada pernah berubah Janji-Mu Tuhan Kami menyerahkan sepenuhnya di dalam tanganmu Tuhan Apapun yang kami hadapi hari-hari ini Karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah Yang hidupi yang besar Yang ancak, hanya Tuhan Nama di atas segala nama, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya, kami pegang janji-Mu Tuhan Oh... 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 Haleluya Oh... Oh... Setelah... Ini iman kami Tuhan Ini pernyataan setiap kami Ku percaya, janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah Tuhan, di dalam kebuahan. Dan hanyakan, segalanya bagiku, ku percaya, janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah, di dalam kekuatan. Amin Tuhan, ku percaya, ku percaya, janjimu ajaib. Sebab hati kami percaya penuh Tuhan, kau yang pegang seluruh kehidupan kami sampai hari ini. Kami percaya bahwa engkau, Tuhan, bertindak atas sendiri yang bergubung lagi dalam kami. Kami percaya Tuhan, hanyakan segalanya bagiku, ku percaya Tuhan. Kami percaya, janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah. Amin Tuhan, ku berserah. Amin Tuhan, dalam kekuatanmu, ku percaya. Dengan iman kami nyatakan, ku percaya, janjimu ajaib, terukir dalam kehidupan. Oh Tuhan, berserah. Di dalam kekuatanmu, ku percaya, ku percaya, janjimu ajaib. Ya Tuhan, kami pegang erat setiap canjimu atas hidup kami. Tuhan, oh, ku berserah. Di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kami percaya, kami percaya, janjimu ajaib, terukir dalam kehidupan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, ku berserah. Di dalam kekuatanmu, Tuhan, di dalam kekuatanmu, Tuhan. Hanya engkau, hanya kau, segalanya bagi. Ku percaya, ku percaya, janjimu ajaib, terukir. Kami percaya, janjimu ajaib, terukir dalam kehidupan. Kami percaya, janjimu ajaib, terukir dalam kehidupan. Ku berserah. Di dalam kekuatanmu, ku percaya. Di dalam kekuatanmu, ku percaya. Oh, setiap hati kami percaya, Tuhan. Kami beriman, kami meletakkan setiap pengharapan kami. Tuhan, dengan hati yang percaya kami katakan, Tuhan. Oh, di setiap iman kami, kami mau nyatakan, Tuhan. Bahwa satu-satunya pertolongan kami. Hanya Yesus, kami berserah Tuhan. Kami percaya, janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah. Ku berserah. Di dalam kekuatanmu. Di dalam kekuatanmu. Ya Tuhan. Hanya Kau, segalanya bagiku. Ku percaya. Oh, percaya. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupan. Hati kami berserah, Tuhan. Ku berserah. Terima kasih. Kalau Tuhan selalu ada dalam jalan-jalan kamu. Ku percaya. Terima kasih, Bapak. Kami boleh menginjakkan kaki di tahun ini. Semoga karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur bahwa hidup kami semakin hari semakin lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Terima kasih, Bapak. Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan memberkati kita. Katakan bersama. Amen. Shalom. Bagaimana kabarnya, Bapak Ibu? Selamat Natal dan Tahun Baru. Kita berjumpa kembali. Semuanya sehat dan luar biasa. Ya, lupakan apa yang di belakang dan kita masukin tahun yang baru. Tapi utang harus tetap dibayar. Jangan dilupakan kalau ada utang. Amen. Kecuali yang menghutangi. Jangan ngomong, saya sudah tagi-tagi Bu, dia nggak mau bayar. Lupakan saja. Bilang. Kok nggak ada amen ya? Ya, supaya berkat yang baru Tuhan curahkan bagi kita. Makanya kalau nggak siap kehilangan, jangan kasih utang sama orang. Amen Bapak Ibu. Kasih saja sesuai dengan kerelaan hati kita. Ya, hari ini hidup yang berfokus kepada Kristus. Saudara, kalau yang namanya berfokus kepada Yesus, itu berarti ya berfokus saudara. Jangan tergoyah fokusnya. Kalau kita nggak fokus, maka semuanya jadi berantakan. Nah, tahun ini biasanya kita membawa proposal kepada Tuhan setiap kali malam tahun baru. Tiga lembar proposalnya. Satu, pengen punya rumah lagi. Dua, pengen punya mobil lagi. Tiga, pengen punya ini, pengen mencapai ini. Tapi biarlah tahun ini kita bawa kertas kosong sama Tuhan. Amen. Bilang Tuhan, aku bawa kertas kosong, tulis semua targetmu atas hidupku. Dan aku yang tanda tangan supaya itu terjadi. Katakan, yes, sudah cukup banyak waktu yang kita pakai hanya untuk mengejar semua keinginan-keinginan kita. Dan kalau kita mau berfokus kepada Yesus, matikan semua yang ada dalam hidup kita termasuk semua ambisi. Kerja keras harus, rajin iya lebih lagi. Tapi biar jangan mengatur Tuhan dalam hidup kita. Tapi biar Tuhan yang mengatur hidup kita. Sebab Dia yang paling tahu rancangan yang terbaik. Karena kebahagiaan bagi manusia itu bukan waktu kita dapat semua yang kita mau. Tapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan dan kita dapat apa yang Tuhan mau di hidup kita. Amen, Saudara. Bukankah kita harus semakin fokus mengejar Tuhan hari-hari ini? Tanggalkan semua ambisi, tanggalkan semua yang kita mau kebanggaan kita dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata Filipi 3 ayat 13 berkata disana, Saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari disana dikatakan kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa yang Rasul Paulus maksud disini? Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang aku lakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Apa yang dia lupakan? Kebanggaannya. Rasul Paulus sangat bangga dengan hidup lamanya, Saudara. Itu terbukti di ayat yang ke-7 dia bilang begini. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-5 maaf. Disunat pada hari yang ke-8 ini Rasul Paulus ya 3 ayat yang ke-5. Dia disunat pada hari yang ke-8 bangsa Israel dari suku Benyamin orang Ibrani asli. Bangga kan dia? Tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku seorang Farisi. Gak ada yang bisa melawan orang Farisi untuk ketaatannya di dalam hukum Taurat. Karena itu Rasul Paulus bangga. Dia bilang aku bisa berbangga karena hal-hal lahirnya. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Zaman itu pengajarannya adalah kalau ada orang yang beriman lain selain daripada iman mereka. Lalu dibunuh, dianiaya, itu berbuat bakti kepada Allah. Sampai hari ini pun masih ada orang berpikir begitu. Kalau dia menganiaya orang lain yang tidak seiman, ya itu dia berbuat bakti kepada Allahnya. Tapi kan itu sesat. Tapi Rasul Paulus pernah bangga dengan ajaran itu. Sebagai kegiatanku, aku ini penganiaya jemaat. Aku membunuh banyak orang-orang Kristen. Dia bangga saudara. Kalau dikatakan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kurang apa? Rasul Paulus bilang, aku perlu berbangga dengan semua itu. Saudara, hari ini apa yang kita banggakan? Dulu pun sebelum kita kenal Yesus, banyak hal yang kita bisa banggakan. Kalau orang berbuat jahat sama kita, kita bilang, wuh saya balas dia Bu. Baru dia kapok, baru tahu dia siapa saya. Bangga gak kita? Berto, bertobat. Dia bisa bikin jahat sama saya, tapi saya bisa bikin tujuh kali lebih jahat. Bangga kita. Apa yang kita banggakan hari-hari ini? Popularitaskah, kekayaan kita, semua itu akan berakhir saudara. Jangan bangga akan apapun, tapi banggalah karena kau mengenali Yesus dan kebenarannya. Rasul Paulus berkata, karena itu dia bilang di sana, ya tetapi apa yang merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagi saudara? Gaji yang besar, uang yang banyak, barang branded, apapun yang menjadi keuntungan bagi kita yang kita rasa itu wow. Kita harus mulai tanggalkan, aku ini bersyukur, aku bangga karena aku mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Itu yang harus kita banggakan di hidup ini. Tanggalkan semua yang menjadi kesombongan. Dulu ada seorang yang counseling sama saya, dia bilang, Bu Debbie saya bersyukur banget. Tuhan mendidik saya. Saya ini dari sekolah dulu, ranking 1 terus saya lulus terbaik. Waktu saya kuliah, saya kum laut bu, apa yang saya mau pasti bisa saya dapatkan. Tapi ketika saya ikut ujian di kedokteran, saya tidak lulus. Sekali saya tidak lulus, saya marah kepada diri saya sendiri. Gak bisa begitu. Kenapa diriku gak mampu, aku harus mampu. Dia coba ikut ujian yang kedua tetap tidak lulus. Disitu baru dia mencari Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan aku mohon pengampunanmu, aku merendahkan diri. Dan aku menyerahkan semuanya ke dalam tanganmu. Dan Tuhan memang izinkan dia gak lulus dua kali. Sering kali, apa yang menjadi kebanggaan-kebanggaan kita itu menjadi dosa di hadapan Tuhan. Jangan engkau berpikir engkau sukses, engkau punya pekerjaan yang baik, engkau punya pabrik yang besar, engkau punya apapun hari ini. Seperti Rasul Paulus berkata, aku tanggalkan semua itu, aku serahkan kepada Kristus. Kita hidup dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan dan fokus kepada Tuhan. Dia bilang, aku sekarang anggap itu semua rugi. Dosa-dosa kita, saudara, engkau yang masih suka berselingkuh, homoseksual, lesbian, yang punya kepahitan, buang di tahun 2023. Katakan amin. Bertobat. Hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran. Jangan bawa yang pahit-pahit di tahun yang baru. Sudah cukup banyak yang pahit di tahun yang lalu. Tapi kita mau bawa semua yang manis bersama Tuhan. Lepaskan pengampunan. Orang berbuat jahat, enggak apa-apa. Tetap baik kepada dia, kecuali dia yang memilih untuk memang tidak mau lagi membangun hubungan. Ya sudah, lepaskan. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Kenapa, saudara? Karena ayat yang ke-8 dia bilang di sana, Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena apa? Pengenalan akan di Kristus Yesus Tuhanku. Itu lebih mulia daripada semuanya. Perhatikan baik-baik. Satu saat nanti engkau akan menyadari. Bahwa pengenalan kita akan Tuhan itu lebih mulia daripada harta yang kau miliki. Kenapa, saudara? Satu saat nanti kita semua akan terbaring. Di satu tempat yang namanya peti mati. Dan di situ enggak ada yang bisa tolong lagi. Harta kita, kekayaan kita semua. Kita akan bertanggung jawab pribadi-pribadi dengan Tuhan. Sadarilah itu. Makanya Firman Tuhan berkata, Sadarilah kemalanganmu. Tangisilah dirimu sendiri. Kita memasuki tahun ini. Mari kita menangis buat diri kita masing-masing. Saya enggak suka memberi harapan-harapan palsu pada jemaat. Kita sudah menerima banyak janji-janji. Tahun ini adalah tahun kemenangan. Tahun ini adalah tahun pembebasan. Tahun ini adalah tahun ini. Tapi belum tentu tidak akan ada penderitaan di tahun ini. Kita harus mempersiapkan iman kita. Mau atau tidak, suka atau tidak. Alkitab berkata, di hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Tapi orang-orang yang tetap percaya pada Tuhan. Yang fokus mencari Tuhan. Percayalah ada pertolongan yang supranatural. Saya sudah mengalami itu. Sesuatu yang tidak masuk akal Tuhan bisa buat dalam hidup kita. Apa yang tidak bisa diterima oleh logika Tuhan sanggup lakukan. Bapak-bapak hari ini tanggalkan semua egomu. Kepinteranmu di dalam berbisnis. Katakan Tuhan aku libatkan engkau dalam usahaku. Turun tangan bekerja Tuhan. Karena aku tidak punya cukup kepinteran. Suami istri harus bersepakat. Suami harus belajar untuk mendengarkan istri. Sebaliknya istri juga harus siap untuk mendengarkan suami. Rasul Paulus berkata, Oleh karena itu aku menganggap semuanya itu sampah. Dan ayat yang ke-8. Oleh karena dia lah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Ada banyak orang Kristen hidup ngaku Kristen. Tapi tidak memperoleh Kristus. Karena itu hidupnya kacau. Rumah tangganya kacau. Ke gereja tiap minggu. Tapi ribu terus. Berantem terus. Ya. Tapi waktu aku memperoleh Kristus. Semuanya akan menjadi berbeda saudara. Dia sanggup memulihkan. Bahkan apa yang kelihatannya tidak mungkin lagi. Ketika kau memperoleh Kristus. Tuhan sanggup. Di Amerika ada seorang yang bersaksi kepada saya. Bu Debbie saya mau berterima kasih kepada ibu. Saya dapatkan channel ibu ketika saya sedang terburuk. Ceritanya suami saya berselingkuh. Lalu dia tidak peduli saya dengan anak. Dan akhirnya dia mengugat cerai saya. Ya. Orang kalau sudah berselingkuh. Istri itu pokoknya jelek semua. Tidak ada baiknya. Ya. Akhirnya dia mengugat cerai saya. Ya saya tidak bisa buat apa-apa. Saya hanya bisa menerima. Kami berpisah. Anak ikut saya. Saat itu saya pusing. Saya stres. Saya tidak memperoleh Kristus. Saya Kristen. Lalu di tengah kegoyahan saya. Saya menderita. Terluka. Kecewa. Ada seorang pria mendekati saya. Dia juga sudah beristri. Suami orang. Lalu kami terlibat dalam hubungan terlarang. Dan singkat cerita saya hamil. Saya tahu dia tidak mungkin menikahi saya. Dosa. Berakibat dosa. Berbuakan dosa. Pada ujungnya kita tahu akan ke maut. Kebinasaan. Waktu saya hamil. Saya tahu dia tidak mungkin menikahi saya. Saya putuskan untuk gugurkan kandungan saya. Dosa. Berbuakan dosa. Melahirkan dosa. Sehingga dia bikin dosa-dosa demi dosa. Tidak ada pemberesan. Karena tidak memperoleh Kristus. Lalu di tengah kegalauannya dia sudah berpikir saya mau mati bunuh diri. Iblis menuduh mengintimidasi kamu sudah rusak kotor hidupmu. Bagaimana segala kepahitan yang sudah engkau alami. Tiba-tiba dia dikirimin kotbah saya oleh seorang temennya. Lalu dia buka. Dia bilang pertama kali saya buka saya di jama Tuhan. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya akui semua dosa saya. Saya putus dengan laki-laki itu. Dan saya berusaha untuk mencari Tuhan. Saya tinggalkan semua yang di belakang. Kenapa? Karena pengenalan akan Tuhan itu lebih berguna dari segalanya. Saya dengar kotbah ibu sehari itu bisa berjam-jam lagi kerja di rumah di jalan. Saya dengar kotbah ibu. Akhirnya bu saya dipulihkan Tuhan. Saya mulai berdoa buat suami saya. Gak berapa lama suami saya pulang ke rumah. Dia minta maaf kepada saya. Dia bilang ternyata perempuan itu gak lebih baik dari kamu. Iya. Masa promosi sudah habis. Yang tadi manis ya. Tiba-tiba semuanya berubah. Karena promosinya sudah lewat. Ingat bapak-bapak gak usah kegeeran. Kalau ada cewek muda yang jatuh cinta sama kau. Pret. Itu pasti cuma karena uangmu. Ya nanti kalau kau sudah tua dan gak bisa apa-apa. Mana ada cewek-cewek muda mau cinta. Cuma ini nih. Masih ada ini. Bagus ya. Jadi sugar daddy. Daddy sugar abis itu. Daddy sugar, sugar daddy. Bapak-bapak dia bad. Saya selalu mengingatkan ini supaya bertobat. Saudara, akhirnya suaminya pulang. Dia minta maaf sama istrinya. Dia peluk istrinya. Lalu istrinya bilang. Sebelum kita berbalikan kembali. Saya juga mau pengakuan dosa sama kamu. Saya sudah berbuat dosa. Saya bersinah. Dengan laki-laki dan saya hamil. Dan saya gugurkan kandungan saya. Tapi ketika engkau sudah memperoleh kristus. Dia sanggup pulihkan semuanya. Suaminya peluk dia dan berkata. Aku pun tidak lebih benar dari kamu. Kita bangun kembali rumah tangga kita. Dia bilang. Ibu. Sekarang saya dan suami tiap malam ikut mesbah doa. Makanya jangan lupa subscribe. Saudara. Waktu engkau memperoleh kristus. Engkau peroleh segala galanya. Apa yang tidak mungkin bagi pikiran manusia. Dia sanggup pulihkan. Saya ketemu banyak orang. Yang tadinya juga usahanya goyah. Enggak usah jauh-jauh. Saya di tahun 2020. Rasanya mau mati. Mau jual rumah. Enggak tahu mau hidup bagaimana. Karena pandemi. Tapi Tuhan membalikkan keadaan. Seperti dia hanya semudah berfirman. Saudara. Ada berkat supranatural. Yang Tuhan sediakan bagi engkau. Asal engkau sungguh-sungguh hidup. Di dalam kebenaran. Dan fokus mencari Tuhan. Berkat Tuhan hanya terjadi. Ada syaratnya. Bagi mereka yang mau taat. Engkau gak taat silahkan berjuang sendiri. Di tahun depan. Tahun ini. Ya tetapi engkau yang mau taat. Apa itu berkat supranatural? Berkat yang tidak bisa kita lakukan. Dengan akal logika kita. Dengan kekuatan kita. Itu sorga sanggup lakukan. Buat saudara dan saya. Saya sudah mengalami itu. Saya mau bersaksi. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Lalu Rasul Paulus berkata di sana. Supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9. Dan apa? Dan berada di dalam dia. Bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran. Karena kepercayaan kepada Kristus. Saudara. Kalau engkau ingin melihat pembelaan Tuhan. Jangan hidup dengan kebenaranmu sendiri. Minta kebenaran Tuhan. Amin. Tanggalkan semua kebenaran kita sendiri. Contoh. Saya sama anak saya berantem bu. Kenapa ibu gak minta maaf? Maaf ya. Saya orang tua. Di mana ada cerita orang tua minta maaf sama anak? Itu di ayat mana? Pasal berapa? Ayat keberapa? Di Alkitab ada tulis begitu? Hai orang tua. Jangan pernah minta maaf sama anakmu. Karena kau itu tua dan dia muda. Itu kebenaran yang kau buat sendiri. Demikian suami-suami. Jangan hidup dengan kebenaranmu sendiri. Istri itu pokoknya tahunnya digaji. Sisanya dia gak perlu tahu uang saya. Bertobat loh. Amin bapak-bapak. Susah amin ya kalau ini. Kalau engkau mau melihat pemeliharaan Tuhan dalam hal keuanganmu. Dengar suami-suami. Saya mau bilang. Hidup terbuka dalam hal keuangan. Karena suami istri itu satu tubuh. Saudara kenapa ibu-ibu ya. Bukan berarti banyak bapak-bapak itu bilang ke saya. Saya gak mau tahu. Gak mau istri saya tahu saldo saya ibu. Nanti kalau dia tahu dia beli tas terus. Dia beli baju terus. Beli sepatu terus ya. Semua harus persetujuan bersama. Rumah. Satu kali saya layarnya ada jemaat. Dia berantem dengan suaminya. Dia suruh saya datang ke rumahnya. Ibu rumah saya. Ibu pernah datang ke rumah saya yang biasanya kan. Di sampingnya itu ada rumah. Nanti kalau ibu sudah dekat. Telepon saya buka pintu gerbangnya. Rumah itu tinggi-tinggi. Rumah-rumah gedongan. Akhirnya saya sudah dekat. Oh iya iya. Biar pembantu saya buka. Saya masuk. Bu ini rumah ibu di sebelahkan. Ini rumah ibu juga. Iya. Suami saya nggak tahu saya beli rumah ini. Bayangkan loh saudara. Ada orang-orang itu ternyata makin kaya makin gila. Iya loh. Makanya saya nggak mau kaya-kaya banget. Biasa-biasa aja ya. Makin kaya makin ini gila nggak? Gila. Iya. Saya bilang suami ibu nggak tahu ini. Iya. Ini rumah lari saya. Kalau berantem saya lari ke sini. Dia nggak tahu. Jangan ngomong-omong. Saudara bayangkan loh ya. Itu suami istri nggak saling tahu. Saudara Yesus berkata. Kalau engkau tidak jujur dalam hal mamon. Maka engkau tidak jujur dalam segala hal. Mamon itu sangat berbahaya. Biar suami istri saling tahu. Tumpang tangan keuanganmu. Di tahun ini Tuhan kami berdoa. Terima kasih buat berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Ajar kami untuk mempergunakannya bijaksana. Sesuai dengan kepentingan Tuhan. Amin. Semakin engkau genggam uang. Makin nggak cukup. Makin nggak cukup. Tapi ketika engkau punya hati yang murah hati. Engkau tahu. Bahwa semua itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Jangan hidup dengan kebenaranmu sendiri Bapak-Bapak. Ya. Minta pertimbangan dari istrimu. Sama-sama saling beri masukan. Ya. Jangan bertindak sendiri. Istri itu nggak tahu apa-apa dalam hal bisnis. Nggak usah dilibatkan. Ngertinya dapur, urusan rumah, anak. Pokoknya itu saja. Bertobat. Suami istri itu punya kuasa ketika kita hidup bersama-sama. Makanya Tuhan Yesus berkata. Di mana orang hidup rukun bersama. Jika ada dua orang di dunia ini bersepakat. Maka Tuhan akan mengabulkan semua doa-doa mereka. Ini bicara tentang kekuatan suami istri dalam rumah tangga. Mari kita semakin teguh, semakin kuat. Ya. Berpegang saudara. Kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Dikatakan di sana. Ya. Berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena mentati hukum Taurat. Melainkan karena kebenaran, kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Berdasarkan kepercayaan. Ayat 10. Yang kukandaki ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Ini satu paket. Kalau saudara mau jadi orang yang fokus kepada Tuhan. Maka tahun ini engkau harus punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Mengenal dia. Yang kedua, kenali kuasa kebangkitannya. Kalau engkau mengalami kuasa kebangkitannya. Yang merokok-merokok pasti bisa stop. Katakan. Yang selingkuh-selingkuh pasti bisa stop. Asal engkau mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Orang datang. Bu, saya enggak bisa berhenti rokok. Hei. Alkitab berkata. Roh yang membangkitkan Kristus ada dalam hidupmu. Itu roh membangkitkan Yesus dari orang mati loh. Masa dia enggak bisa beri kau kuasa untuk lepas rokok. Kau aja yang alay lebay. Enggak mau lepas. Saya enggak bisa lepas dari selingkuhan saya. Bisa. Libatkan roh kudus dalam hidupmu. Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian. Ada dalam hidup kita sodara. Apalagi sih yang kita khawatirkan. Apalagi yang kita takutkan dikatakan di sana. Yang ketiga dia bilang. Dan aku mau masuk dalam persekut Tuhan di dalam penderitaannya. Itu tadi yang saya bilang. Bukan berarti tahun ini tanpa penderitaan. Yang namanya hidup tetap ada masalah. Engkau boleh masuk dengan tahun ini dengan iman semua yang baik-baik. Tetapi saya mau memperlengkapi sodara. Kalau ada kesedihan, ada air mata. Jalani itu dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Karena pemasmur berkata. Aku menderita itu baik bagiku. Supaya aku belajar tentang hukum-hukum Tuhan. Penderitaan baik bagi kita. Makanya tetap jalani bersama dengan Tuhan. Lalu dikatakan di sana. Ayat yang ke-11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Masuki tahun yang baru ini. Lupakan yang lalu-lalu. Kepahitan, hutangnya orang sama saudara. Lupakan saja. Tidak usah ditagi. Tapi yang hutang harus tetap punya niat untuk bayar. Sekecil apapun. Jangan berhutang saudara. Kita belajar menjadi orang-orang yang hidup dengan integritas di hadapan Tuhan. Dan dikatakan di sana saudara. Melupakan yang di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan. Untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Ayat yang 14 berkata. Berlari-lari kepada tujuan. Saya lihat satu cuplikan di TV kemarin. Lucu. Lomba lari 100 meter. Itu kan lomba lari jarak pendek ya. Yang disyut bukan pelarinya. Tapi kameramennya. Saudara tahu kameramennya lari pegang kamera besar. Dia mendahului para pelari. Jadi dia tidak sadar kalau dia disyut. Kenapa? Larinya lebih cepat daripada para pelari. Karena kan dia punya tujuan. Harus ambil gambar. Jadi dia harus berada lebih di depan mereka. Saya tidak tahu mungkin setelah kejadian itu dia beralih profesi jadi pelari. Karena tanpa dia sadari loh saudara. Semua orang syut dia. Dia lari pakai kamera. Wih pelarinya di belakang. Sama-sama 100 meter. Tapi kenapa dia berlari begitu rupa? Karena ada satu tujuan. Dia harus melaksanakan tugas dengan baik untuk bisa dapat rekaman video yang terbaik. Saudara kalau engkau punya tujuan dan target atas hidupmu yaitu mengenal Kristus lebih fokus di dalam dia. Maka engkau akan berlari begitu rupa. Yang pahit-pahit engkau akan bilang sudah lah lupakan. Masalah-masalah berat kita atasi bersama Tuhan. Karena itu kitab Ibrani berkata tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi hidup kita. Untuk mencapai panggilan sorgawi di dalam Kristus itu. Tinggalkan dosamu, tanggalkan bebanmu. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara untuk apa? Kalau orang lari bawa beban itu susah nyampe saudara. Tapi kalau kita tanggalkan semua serakan sama Tuhan. Tuhan itu turut bekerja. Dia akan membawa kita sampai kepada sebuah tujuan asal kita berlari dengan tujuan. Para imam musik bisa maju ke depan. Saudara kita percaya ya bahwa Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Saya dapat ayat Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan. Setiap tahun dimahkotai dengan kebaikan. Tinggal terserah kita. Kita mau mengecap gak kebaikan itu. Syaratnya adalah hidup di dalam kebenaran, di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita mau naikkan pujian tadi Yesus pegang erat tangan kami Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa kasih-Mu. Kami tidak bisa hidup menjalani tahun ini dengan kekuatan kami sendiri. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Datang kepada Tuhan hari ini saudara. Bawa hidupmu, bawa rumah tanggam. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan dengan iman. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapak jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Ku tak dapat hidup. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapak jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Lebih lagi katakan Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup. 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 Tuhan, saudara, kita bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi satu jam ke depan. Mari tanggalkan semua kebisaan kita, kepintaran kita, kesombongan kita. Datang di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan kami butuh engkau. Pegang tangan kami Tuhan, pegang tangan kami. Sebab kami tidak bisa berjalan tanpa engkau di hidup kami. Saudara yang datang suami istri, mari bergandengan tangan bersama. Kami bawa pernikahan kami, kami bawa rumah tangga kami, anak cucu kami, keturunan kami di hadapan Tuhan. Kami tidak punya cukup kekuatan untuk membawa keluar kebesar kami berfokus kepada Tuhan. Tapi setidaknya hari ini kami bersepakat Tuhan. Kami berdoa, membawa hidup kami, anak cucu kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berjanji, kami mau bersepakat bersama-sama. Dalam segala hal, ajar kami menata keuangan kami bersama-sama dengan Tuhan. Biar anugerah-Mu tercurah di tahun ini Bapak. Sehingga kami akan melihat janji firman. Engkau memahkotain dengan segala kebaikan Tuhan. Bahwa kami mengalami anugerah, mengalami penyertaan Tuhan di tahun ini. Karena kami mau terus fokus untuk hidup kepada Kristus. Terima kasih Bapak. Karena itu terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari ala Bapak. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Bahkan penyertaan ala rohol kudus. Menyertai hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati. Katakan bersama. Amin. Terima kasih. Kau setelahnya bagiku. Kau setelahnya di hidupku. Kau angkatkan nama nyampamu. Kau angkat suara memuji ku. Kau angkat. 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 Kau angkat.